Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya di aluminium channel semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu amin baik kali ini saya ada orderan pembuatan kotak saran dan kotak P3K namun untuk teknik kerja dan cara pembuatannya di video ini saya tidak bahas berhubung waktu itu saya tidak sempat video ini dari awal tapi kalian tidak usah khawatir karena disini saya akan jelaskan bahan apa saja yang saya pakai semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa mengambil manfaat dari video ini baik perlu diketahui ukuran kotak saran ini yaitu tinggi 50 cm lebar 35 cm dan tebal 10 cm untuk rangka dan menggunakan hollow aluminium ukuran 4x1 inci atau 10x2,5 cm bagian belakang saya pakai melamin dengan tebal 3 mm atau teman-teman bisa juga pakai yang lebih tebal untuk gantungannya saya menggunakan potongan bahan sisa lalu saya model seperti ini selanjutnya pada bagian pintunya saya menggunakan hollow tanduk dan kaca bening dengan tebal 5 mm untuk kacanya saya bagi menjadi dua bagian jadi celah antara kaca bagian atas dan bawah sebagai tempat untuk memasukkan kertas atau saran yang ingin disampaikan agar isinya tidak terlihat nantinya di sini saya tempelkan well paper yang biasa digunakan untuk well paper dinding karena apabila menggunakan stiker khusus kaca isi dari kotak saran ini nantinya akan tetap terlihat berbayang ya teman-teman untuk teknik pengaplikasi yang well paper dinding pada kaca caranya sama pada saat menggunakan stiker kaca yaitu menggunakan air agar kotak saran ini tidak bisa bebas dibuka oleh orang yang tidak berhak di sini saya pakaikan kunci kait yang umum dipakai pada lemari aluminium ya teman-teman selanjutnya untuk tulisannya saya menggunakan stiker yang saya cetak di tempat percetakan setelah tadi kita bahas tentang kotak saran berikutnya kita beralih ke kotak P3K untuk rangka kotak P3K nya sama dengan kotak saran tadi ya teman-teman saya menggunakan holo 4x1 untuk rangkanya dan pintunya saya pakai holo tanduk perbedaannya terlihat pada bagian dalamnya saja untuk bagian dalamnya terdapat rak agar bisa menaruh banyak peralatan P3K material raknya saya menggunakan kaca 5mm sedangkan kaca pada bagian pintunya saya pakai stiker kaca buram agar peralatan P3K nya bisa terlihat dari luar ya teman-teman kemudian saya tempelkan stiker dengan logo P3K dan nama institusinya baik teman-teman semoga video ini bisa memberikan manfaat mau memberikan dukungan ke channel ini dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati